Kegiatan Ekonomi Kegiatan Ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi Yang pertama, produksi Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa Jika pertambahan nilai guna dilakukan tanpa merubah bentuk produk disebut produksi jasa Sementara pertambahan nilai guna yang diikuti dengan perubahan bentuk produk disebut produksi barang Pihak yang melakukan produksi disebut produsen Faktor produksi Yang pertama adalah sumber daya alam atau SDA Yang kedua sumber daya manusia atau SDM Yang ketiga modal Dan yang keempat keahlian atau skill Selanjutnya distribusi Distribusi adalah penyaluran, pengiriman hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan Demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan Pihak yang melakukan distribusi disebut distributor Faktor distribusi Yang pertama biaya Yang kedua sifat pembayaran Yang ketiga jumlah penjualan Yang keempat sifat barang Yang kelima tingkat keuntungan Yang keenam modal Selanjutnya konsumsi Konsumsi adalah tindakan manusia Baik secara langsung maupun tidak langsung Untuk menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda Pada pemuasan terakhir dari kebutuhannya Pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen Faktor konsumsi Yang pertama penghasilan Yang kedua tingkat pendidikan Yang ketiga harga barang dan jasa Yang keempat jumlah keluarga Yang kelima jenis kelamin Yang keenam selera dan gaya Yang ketujuh adat istiadat atau kebiasaan Dan yang kedelapan tingkat bunga Pelaku ekonomi Apa saja pelaku ekonomi Yang pertama ada rumah tangga konsumsi Atau disebut RTK RTK adalah para individu secara sendiri-sendiri Atau dalam kelompok keluarga Yang menggunakan barang atau jasa Untuk menuhi kebutuhan hidupnya Yang kedua ada rumah tangga produksi Atau RTP adalah Organisasi komersial Yang mempunyai kegiatan utama Dalam memproduksi barang atau jasa Dan mendistribusikan kepada para konsumen secara langsung Maupun melalui saluran distribusi tertentu Yang ketiga ada rumah tangga negara Atau pemerintah Dalam ekonomi dapat diartikan Sebagai rumah tangga besar Yang mengurus negara Dan memberikan pelayanan menyeluruh Bagi masyarakat dalam rangka Mewujudkan kembakmuran Yang keempat ada rumah tangga luar negeri Atau RTLN adalah Para konsumen, produsen, dan pemerintah Dari negara-negara lain Yang mempunyai hubungan kerja sama ekonomi Dengan negara kita Baik secara langsung maupun tidak langsung